Kampung Sektan Jilid 22 H.O. Hei Hang tiba-tiba teringat dirinya perempuan muda yang dikerudungi mukanya sewaktu ia berada di rumah penginapan, sekarang ia ingat kembali bahwa potongan tubuh perempuan itu banyak mirip dengan gadis kaki telanjang, mungkinkah perempuan itu adanya dia? Mengingat itu semangatnya segera terbangun, ia ingin segera menjumpai Liong Cheng Hou Xie untuk mencari keterangan yang sebenarnya. Sementara itu ia berjalan sudah mendekati tembok kota. H.O. Hei Hang mendadak ia sesuatu, ia lalu berhenti dan berkata, lukamu sebetulnya tidak parah, hanya di bagian kulit saja. Kau mencari tabib yang mengerti yang bisa mengobati luka bagian luar sudah cukup. Aku harap setelah lukamu sembuh, supaya kau perlukan pergi. Ke utara, di sana ada. Familimu. Yang. Menantikan kedatanganmu. Thanks yang sucu heran, ia bertanya, apa katamu? Aku mempunyai familia, kau boleh pergi menanya Itjieh Wikiam, ia nanti akan memberitahukan pada tentang asal usul diirimu, Itjieh Wikiam itu siapa di daerah utara namanya sangat kesohor, asal kau menanya orang, siapa saja bisa menunjukkan orangnya. Sekarang waktu sudah tidak pagi lagi, aku perlu lekas selesaikan urusanku, sampai ketemu di lain waktu ia berjalan beberapa tombak, mendadak berpaling dan berkata, ingat pesanku ini, saudara, matanya lama menatap wajah Thanks yang sucu. Pemuda itu sebetulnya memang masih pernah saudara sekandungnya sendiri, meskipun sifat dan kelakuannya jauh berbeda, tetapi Ho Hei Hang penuh cita rasa. Sampai sebelum meninggalkan saudaranya itu, ia juga merata sedih. Thanks yang sucu masih menanyinya lagi, tetapi ia sudah berlalu jauh. Ho Hei Hang buru-buru balik kembali ke rumah makan yang dahulu pernah melihat perempuan yang dikerudungi mukanya, tapi rombongan orang-orang itu sudah tidak nampak lagi, yang ada ialah tamu-tamu biasa yang sedang makan minum. Ia sangat menyesal telah menitipkan gadis berbaju ungu kepada musuhnya, akhirnya di dalam keadaan. Terdesak seperti itu, ia tidak tahu bagaimana harus mencari gadis kaki telanjang. Ia pergi ke istal kudanya untuk mengambil kuda tunggangannya, di punggung kuda itu ia menemukan sepotong kertas yang tertulis dengan kata-kata, Ho Xiao Hiap, setelah melihat tulisan ini, kau lekas menemui aku di bawah tertulis selamat yang menulis, tetapi tidak menyebutkan namanya, juga tidak menyebutkan urusan apa, hanya pesan ia segera menjumpainya. Ho Hei Hang kehilangan akal, ia tidak tahu siapa orangnya yang menulis itu, mengapa ia tahu dirinya seorang si Ho. Ia minta keterangan dari para pelayan, tetapi T ada seorang yang tahu, dia lantas berlalu. Di jalan raya ia menanya orang-orang tentang jejak alamat yang disebutkan dalam surat, tetapi orang-orang yang ditanya pada heran, karena di kota itu tidak terdapat nama tempat yang disebutkan itu. Ho Hei Hang tidak putus asa, ia pikir bolak-balik nama tempat itu, yang disebut Klem Leng Kota Barat. Mungkin kata-kata kota barat itu dimaksudkan sebelah barat kota itu. Ia lalu berjalan menuju ke arah barat kota itu, tetapi tiba di tempat tersebut, ternyata merupakan suatu tempat sunyi, yang terdapat banyak rimba lebat, tiada terdapat bangunan ramah satu pun juga. Karena ia tidak pandai menunggang kuda maka ketika ia menyusuri tempat itu, terpaksa berjalan sambil menuntun kudanya. Sepanjang jalan hatinya masih penasaran maka ia keluarkan lagi surat itu, dibacanya sekali lagi, sedikitpun. Tidak salah, di situ dengan jelas tertulis selamatnya yang menyebutkan di salah satu rumah penduduk di sebelah barat kota. Mendadak ia memperhatikan teulisannya, karena tulisan itu mirip dengan tulisan tangan seorang wanita. Penemuan ini semakin mengherankan hatinya, karena sejak ia turun gunung, kawan wanitanya hanya beberapa gelint insinyur saja, kecuali si gadis berbaju ungu dan gadis kaki telanjang, ialah Toan Bok Bun Hoa dan Suto Cian Hui. Seluruhnya Tidak lebih dari empat orang, tetapi gadis berbaju ungu tertawan oleh orang, tidak mungkin mendapat kesempatan meloloskan diri. Gadis kaki telanjang telah menghilang, Tidak ketawan jejaknya, bahkan mungkin sudah tertawan oleh Leong Ceng Hou Xie. Suto Cian Hui masih berada dalam golongan lempar batu, mungkin juga sudah pergi menemui suhunya. Sedangkan Toan Bok Bun Hoa tidak mempunyai hubungan erat dengannya, tidak mungkin meninggalkan surat itu entah siapakah orangnya. Otaknya terus bekerja keras, memikirkan soal itu. Balik ke dalam kota, tiba-tiba dapat pikiran, apakah tidak mungkin ada orang yang mempermainkan dirinya supaya ia membuang waktu cuma-cuma Tetapi kemudian ia berpikir lagi, mungkinkah alamat yang disebutkan barat kota itu kota yang berdekatan dengan kota ini. Mungkin orang yang meninggalkan surat ini menulis secara tergesa-gesa, sehingga lupa menuliskan nama kotanya. Untuk memperkuat dugaannya, ia bertanya kepada orang jalan, kota apakah yang letaknya terdekat dengan kota ini. Dari orang itu ia mendapat keterangan bahwa kota yang terdekat adalah kota Siang, yang letaknya kira-kira 30 pal. Tanpa ayah lagi ia lantas tuntun kudanya berjalan menuju ke kota tersebut. Tiba di kota tersebut, ia menanyakan pada salah seorang penduduk dalam kota mana letaknya tempat lembleng sebelah barat kota itu. Dari sini berjalan ke barat, kalau menampak tiga buah pohon pek toa, lalu memblok ke kiri. Setelah melalui dua jalan simpangan, adalah tempat yang dinamakan Cilakpo demikian orang yang ditanya memberikan keterangannya. Mendengar jawaban itu, Hoheho sangat girang, setelah mengucapkan terima kasih, buru-buru menuju ke tempat tersebut. Tak lama kemudian, benar saja ia menemukan tiga buah pohon pek toa menurut petunjuk orang yang ditanya tadi, ia berjalan memblok ke kiri. Dari jauh, tampak beberapa buah rumah batu yang letaknya berpencaran. Semangatnya lalu terbangun dengan menuntun kuda tunggangannya ia berjalan melalui jalan simpangan, kemudian tibalah di depan sebuah ramah batu. Bangunan rumah itu bentuknya sangat aneh, mirip dengan tapal kaki kuda, tengah-tengah adalah lapangan. Seluas kira-kira enam tombak, jelas tempat itu adalah tempat untuk melatih ilmu silat. Sebagai seorang yang banyak pengetahuan, ia segera ingat bahwa rumah itu adalah bentuk rumah zaman kuno yang dinamakan rumah pedang, yang pada zaman itu sangat terkenal. Bentuk rumah semacam itu berasal dari Aito. Pada zaman itu, terkenal sebagai zamannya pendekar berkelana, di mana-mana terdapat bangunan rumah pedang semacam itu. Perasaannya mulai tegang, karena dilihat dari keadaan kediamannya, orang yang meninggalkan surat itu jelas bukan sembarangan. Menurut tradisi, penghuni rumah pedang semacam itu, oleh seseorang ahli pedang ditugaskan untuk menguji setiap orang yang minta menginap. Apabila pendekar yang menginap dalam rumah itu tidak memiliki dasar ilmu pedang yang sempurna, setiap saat bisa diusir keluar. Oleh karena itu, maka rumah-rumah peninggalan zaman kuno itu hanya ditinggali oleh orang-orang yang berkepandayan teinggi. Ho Hei Hang mengerti betul keadaan itu maka ia ragu-ragu masuk ke dalam. Mendadak ia ingat bahwa ia adalah pemimpin besar golongan rimba hijau daerah utara hingga tidak perlu merasa khawatir lagi. Rumah itu sebetulnya ada tiga jendela dan pintunya, tetapi saat itu pintu dan jendela tertutup rapat. Ia maju menghampiri dan mengetuk pintu seraya berkata, tolong buka pintu, aku Ho Hei Hang datang untuk memenuhi janji ia memanggil berulang-ulang, tetapi tak ada orang membuka pintu, hingga hatinya merasa curiga, apakah rumah itu sudah kosong ia merasa dipermainkan, dengan cuma-cuma membuang waktunya yang berharga. Dalam gusarnya, ia lalu menghunus pedangnya dan mulai menyebrak pintu. Ujung pedangnya yang membabat gelalangan kunci dari besi, telah menimbulkan suaranya ring, tetapi ia tidak berhasil membuka pintunya. Hatinya sangat mendongkol, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan mendadak tiga pintu dari pintu timur, selatan dan utara terbuka berbareng kemudian disusul banyak orang kengow yang keluar dari dalam rumah. Ho Hei Hang yang masih berada dalam keadaan keheranan, sudah dijamret oleh orang yang berjalan di muka. Ho Hei Hang bertanya dengan heran, apa artinya ini? Mengapa kalian tanpa tanya lebih dulu sudah menangkap aku? Orang-orang itu tidak menjawab. Ho Hei Hang dibawa oleh tiga orang. Keadaan rumah itu teratur sangat rapi, jindingnya penuh lukisan dan tulisan kuno. Di tengah-tengah ruangan terdapat sebuah meja persegi, di atas meja terdapat alat-alat teulis lengkap. Di samping meja di atas sebuah kursi, duduk seorang wanita muda dan cantik jelita. Ketika Ho Hei Hang menampak wanita cantik itu, mendadak tercengang dan berseru, A-a-a-a-kau ya sungguh tidak menduga bahwa wanita cantik itu adalah gadis kaki telanjang yang sedang dicarinya. Benar aku. Silahkan duduk, jawab gadis itu tenang. Seorang Kang Ou membawakan sebuah kursi, mempersilahkan Ho Hei Hang duduk. Waktu itu lengannya masih dipegangi oleh tiga orang Kang Ou, tetapi setelah mengetahui siapa adanya orang yang minta ia datang ke situ, ia lantas duduk tanpa merasa khawatir. Kini ia baru sadar bahwa orang yang meninggalkan surat di atas punggung kuda adalah gadis kaki telanjang. Diam-diam ia merasa heran, tapi juga girang. Sebab ia memang sedang mencarinya. Ia memandang orang di seputarnya, semua menunjukkan sikap dingin, berdiri tanpa bergerak dan bersuara, semua seperti patung hidup, hingga diam-diam merasa heran entah apa sebabnya gadis itu perlakukan dirinya demikian ruak. Kalau dibilang, sudah setengah bulan lebih kita tidak bertemu, hari ini aku bisa bertemu muka lagi denganmu, dalam hatiku merasa girang sekali, kata gadis kaki telanjang. Perasaan Hong Hei Hang mendadak tegang, ia pikir, sewaktu gadis ini meninggalkan surat untukku, gadis berbaju ungu sedang di sampingku, entah diketahui olehnya atau tidak. Karena berpikir demikian maka ia merasa bimbang atas pertanyaan gadis itu, khawatir kalau-kalau gadis itu sudah mengetahui segala galanya, maka lantas menjawab, Aku juga merasa girang sebab kenanganku keselatan ini, sebab yang utama ialah hendak menengok kau. Sehabis berkata demikian, ia memperhatikan keadaan gadis tersebut, ia melihat gadis itu masih tetap tenang, hatinya merasa lega, lalu sambungnya, lama tidak ketemu, kau masih tetap cantik seperti dulu bahkan tambah tampak gembira, aku juga merasa turut gelembira mendengar perkataan itu, senyum di bibir gadis itu mendadak lenyap, sikapnya berubah. Terima kasih atas perhatianmu, sebetulnya aku tidak begitu gembira, senyum ada kalanya juga bukan suatu tanda gembira. Aku minta kau datang kemari toh tidak boleh menyambut kedatanganmu dengan muka masam demikian katanya. Ho Hei Hang terkejut, dalam hatinya berpikir, kiranya senyummu tadi hanya sekedar sebagai suatu tanda persahabatan saja, ini benar-benar sangat mengecewakan hati. Ia memperhatikan lagi sikap dan gerak-gerik orang-orang yang lainnya, ia lalu mengambil kesimpulan bahwa, maksud gadis kaki telanjang minta ia datang kemari, sesungguhnya tidak mengandung maksud baik. Tahukah kau, mengapa aku minta kau datang kemari teanya gadis itu? Aku sedikit pun tidak tahu, dan tolong kau jelaskan jawab Ho Hei Hang sambil menggelengkan kepala. Gadis itu tersenyum, ia tidak menjelaskan lebih dulu, tangannya menunjuk orang-orang Kang Ou Seraya berkata, mereka semua adalah sahabatku. Ho Hei Hang menganggukan kepala, di luarnya ia menunjukkan senyum merendah, tetapi dalam hati timbul berbagai pertanyaan dari mana kau dapatkan demikian banyak sahabat? Apapula sebabnya? Gadis itu memerintahkan salah. Seorang. untuk mengambil barangnya. Seorang di antara mereka menerima baik teugas itu, teak lama kemudian ia balik kembali dari dalam dengan membawa sepotong kain sutra, yang terdapat tanda darah. Ho Hei Hang te tidak mengerti, selagi hendak menanya, gadis itu sudah berkata, kain sutra ini adalah sobekan baju ayah di masa hidupnya, ia sudah meninggal dunia pada 18 tahun yang lalu, sehabis berkata, ia menghela nafas, sikapnya nampak sangat berduka. Ho Hei Hang segera mengerti bahwa potongan kain sutra itu pasti mengandung riwayat permusuhan atau dendam sakit hati yang sangat dalam. Jikalau teindak, gadis yang adanya tinggi itu tidak mungkin bisa berduka demikian rupa. Pada saat itu, dari dalam muncul seorang wanita pertengahan umur, gadis kaki telanjang ketika menampak wanita itu lantas memperkenalkannya kepada Ho Hei Hang, ini adalah ibuku Ho Hei Hang buru-buru bangkit dari tempat duduknya dan berkata, oh, kiranya adalah bibi, silahkan duduk maksudnya hendak memberikan tempat duduknya sendiri kepada wanita pertengahan umur itu, tetapi sungguh tidak diduganya, belum ia menyingkir bahunya sudah ditekan oleh orang-orang yang berdiri di belakangnya. Karena diperlakukan demikian, ia terpaksa duduk lagi, matanya memandang gadis kaki telanjang. Ia mengira bahwa pasti kelakuan ketiga orang-orang itu akan menimbulkan perasaan tidak senang gadis itu, sebab biar bagaimana ia adalah teetamu yang datang dari tempat jauh, tidak selayaknya mendapat perlakuan demikian. Tetapi dugaannya itu ternyata keliru. Gadis itu seolah-olah tidak melihat, bahkan memerintahkan orang itu untuk menyediakan kursi bagi ibunya. Ho Kei Hang Yang Bia merasa teidak senang, ia tidak mengerti mengapa mendapat perlakuan demikian rupa. Mendadak gadis itu berkata, Ho Syao Hiap, Aku sangat menyesal, sebetulnya aku tidak ingin perlakukan kau demikian, tetapi kau adalah musuhku Ho Hei Hang terkejut. Tanyanya, dengan kira bagaimana kau anggap aku sebagai musuhmu di lenganmu ada tanda cacahan burung Garuda ini ada hubungan apa kau adalah orangnya kakek penjinak Garuda. Ho Hei Hang terperanjat katanya. Apa? Kau dengan kakek penjinak Garuda sudah berbalik menjadi musuh. Apa sebetulnya yang telah terjadi aku sudah mendapat keterangan, bahwa kakek penjinak Garuda adalah musuh besarku yang membunuh ayahku kau mempunyai bukti-buktinya banyak sekali. Biarlah aku suruh orang bacakan untuk kau dengarkan, gadis itu mengacungkan tangannya, seorang laki-laki berwajah kuning lalu membacakan tulisan yang dipegangnya. Pada tahun 30 musim kemarau, di suatu waktu senja, pemimpin perkumpulan kenghangpang Tia Chiang Seng, oleh karena salah satu sebab telah berlaku salah terhadap kakek penjinak Garuda. Kakek penjinak Garuda lalu memerintahkan orangnya membunuh satu anaknya. Anak itu bersama Tia Chiang Hai, terkenal dengan ilmunya meringankan tubuh, anak muda itu mati di gunung lolosan, ia berhenti sejenak dan dari dalam sakunya mengeluarkan sepotong papan yang tertulis, lambang Garuda sakti meskipun sudah terlalu lama diisimpan tapi hurufnya masih dapat dibaca. Wanita pertengahan umur itu lalu berkata, dia adalah anak lelakiku yang pertama, sikapnya lemah lembut, mempunyai hari depan gelang gemilang, tak disangka selagi namanya hendak menanjak telah dibunuh mati oleh suruhan orangnya kakek penjinak Garuda, kematiannya itu sangat menyedihkan hatiku dan ayahnya wanita setengah umur itu parasnya mirip sekali dengan gadis kaki telanjang maka dapat dipastikan di masa mudanya tentu juga cantik. Seorang Kang O lain berkata dengan suara keras, pada tahun 40, Pang Cucing Leong Pang karena soal perebutan tanah, telah bermusuhan dengan orang-orang Kowlau Pang dari daerah Sijoan. Tak lama kemudian setelah itu, Pang Cukowlau Pang dengan suatu akal licik telah mengadu domba Pang Cucing Leong Pang dengan kakek penjinak Garuda, heto meter kakek penjinak Garuda memerintahkan burung Garudanya mengubrak abrik Ceng Leong Pang, Jie Kong Cumati dalam cengkeraman burung Garuda, orang-orang Ceng Leong Pang yang binasa dalam peristiwa itu seluruhnya berjumlah 36 orang. Selanjutnya orang itu mengeluarkan beberapa batang bulu burung Garuda berwarna hitam, Ho Hei Hang segera dapat mengenali bahwa bulu itu memang benar bulu burung Garuda biaraan kakek penjinak Garuda. Dalam marahnya ia lantas berkata dengan suara keras, benarkah kakek penjinak Garuda di masa lalu berlaku sewenang-wenang demikian apa? Aku ingin mencoba kekuatannya nanti di mana gadis kaki telanjang berkata pelahan, Saudara sekandungku semua mati di tangannya, aku tidak menyangka kalau ia adalah musuh besarku, dan selama itu aku telah anggap dia sebagai famili, matanya berkaca-kaca, kepalanya menunduk, agaknya sedang mengenangkan segala perbuatannya di masa yang lampau. Dengan suara keras, kembali seorang kangowi yang tangannya hanya tinggal sebelah berkata dengan penuh emosi, Partai Ceng Liong Pang, Tia Chi Yang Seng berulang-ulang tertimpa nasib malang. Mereka dalam marahnya lantas ia bersumpah, hendak bertempur mati-matian dengan kakek penjinak Garuda. Tetapi, hal itu telah diketawi lebih dulu oleh kakek penjinak Garuda. Beberapa hari kemudian ia telah datang sendiri dengan membawa tujuh ekor burung Garuda raksasanya untuk menanyakan soal itu. Dalam pertempuran itu, akhirnya Tia Pang Chu telah binasa. Anak buahnya yang turut korbankan jiwa semua ada 18 orang. Sejak saat itulah, Ceng Liong Pang kehilangan pemimpin dan mereka pun bubarlah. Sebagian anak buahnya ada yang masuk ke perkumpulan lain, ada juga jatuh menjadi beradal dengan sinar matu. Tajam gadis kaki telanjang itu menatap wajah Ho Hei Hang kemudian berkata, pada potongan kain sutera ini terdapat bekas darah almarhum, sebagai tanda dalamnya permusuhan antara kakek penjinak Garuda bersama turunannya dengan keluarga ku. Sekarang, kau masih hendak berkata apa Ho Hei Hang tahu bahwa gadis kaki telanjang itu menganggap ia sebagai orangnya kakek penjinak Garuda hingga diam-diam ia mengeluh. Pikirnya, ia perintahkan orangnya menangkap aku, apakah lantaran hendak menuntut balas dendam kepadaku? Ia sekarang sudah tahu bahwa Pang Chu Ceng Liong Pang, Tia Chi Yang Seng adalah ayah gadis itu, dan orang-orang Kang Owi ini adalah bekas anak buah Ceng Liong Pang dahulu. Tetapi masih ada sedikit pertanyaan dalam hatinya, kalau kakek penjinak Garuda tersebut adalah musuh besarnya, mengapa gadis itu terus berada di sampingnya, bahkan menghormatinya sebagai ayah sendiri? Maka ia lalu bertanya, aku lihat kau telah bersama-sama kakek penjinak Garuda, dan hubunganmu dengannya juga nampaknya tidak buruk, mengapa kau tidak tahu kalau dia adalah musuh besarmu? Aku lahir di dunia belum lama, keluarga Kulant A.S. tertimpa bencana itu, oleh karena itu, maka keluarga kita terpencar kemana-mana. Sebab usiaku masih terlalu muda, aku tidak tahu sama sekali. Dalam suatu keadaan yang kebetulan, aku telah diketemukan oleh kakek penjinak Garuda dan aku di bawah kampung setan. Weh aktu itu, ia sama sekali tidak tahu bahwa aku adalah anak keluarga Tiat, maka ia perlakukan aku baik sekali, sedang aku sendiri juga tidak tahu kalau adalah musuh besarku, maka selama itu aku melakukan segala perintahnya, kemudian dengan care bagaimana kau mengetahui permusuhan ini beberapa hari berselang, oleh karena hendak melakukan sedikit urusan, aku keluar dari kampung setan, di tengah jalan secara kebetulan aku bertemu dengan ibu. Ibu melihat aku yang mirip dengan anaknya yang hilang, lantas teimbul curiga, setelah ia menanyakan padaku, hingga persoalannya menjadi terang, wanita pertengahan umur itu lantas berkata sambil menghela nafas, mungkin ini adalah kehendak takdir, sejak suamiku meninggal dunia, seorang diri aku terpaksa jadi orang terlunta-lunta, meskipun selama itu juga berhasil mengumpulkan Tidak sedikit bekas anak buah Ceng Liong Pang, tetapi karena mengin syafi kekuatan sendiri susah melawan kakek penjinak Garuda, meto hasrat untuk menuntut balas, pelahan-lahan mulai pudar. Aku tidak berdaya terpaksa mengasingkan diri, bekerja di rumah Beng Curimba Hijau daerah Selatan. Sambil menantikan kesempatan baik, barulah melaksanakan cita-citaku untuk menuntut balas. Tak disangka, sewaktu aku sedang melakukan tugas di luar untuk berbelanja, telah berjumpa dengan anak perempuanku. Begitu bertemu muka aku segera mengenali bahwa gadis itu adalah anak perempuanku yang hilang. Setelah ku tanyakan asal usulnya ternyata benar. Sungguh tidak kusangka, ia bukan saja sudah bekerja di rumah musuh besarnya, bahkan sudah anggap musuhnya sebagai ayah. Untung Tuhan masih adil, kita ibu dan anak akhirnya diketemukan kembali, Hohei Hang sadar, ia segera memberitahukan maksud kakek penjinak Garuda, setelah itu ia bertanya, apakah kakek penjinak Garuda tahu perubahan yang terjadi atas dirimu? Aku tidak memberi keterangan padanya, bagaimana ia tahu. Patut disesalkan ialah perbuatannya dahulu yang terlalu kejam jawab gadis kaki telanjang. Kakek penjinak Garuda sangat memikirkan dirimu, menghilangnya kau, membuatnya sering marah-marah, bahkan kadang-kadang tumpahkan kemarahannya kepada orang-orang yang tidak berdosa. Apakah kau tahu tanya Hohei Hang? Pertanyaan itu sebetulnya bermaksud hendak menjejak isi hatinya, tak disangka gadis itu setelah mendengar pertanyaan demikian, alisnya lantas berdiri dan balas menanya, apakah kedatanganmu ini ialah hendak membujuk aku? Melihat gadis itu marah, Hohei Hang buru-buru berkata, kau jangan salah paham, aku sedikit pun tidak ada maksud demikian. Dalam perjalananku ke selatan kali ini, aku pernah datang ke kampung setan kakek penjinak Garuda bingung melihat kedatanganku, lantas marah-marah dan minta aku tinggalkan satu lengan tanganku. Tetapi aku tidak takut, aku tidak menghiraukan padanya begitu saja. Ia ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Seandainya waktu itu aku tahu dia dahulu demikian kejam, aku pasti hendak mencoba kepandainya. Sayang waktu itu aku sama sekali tidak mengetahui urusan ini apa yang diucapkan itu memang sejujurnya, tetapi gadis itu tidak merasa gembira, sebaliknya malah keluarkan suara di hidung, kemudian berkata, kau coba merayu aku dengan kata-kata manis juga tidak ada gunanya. Kau adalah keluarganya, juga merupakan musuhku, aku harus perlakukankah sebagai musuh mendengar perkataan itu, Ho Hei Hang terkejut, ia sungguh tidak menyangka bahwa maksud baiknya dianggap sebagai kata-kata rayuan. Dengan perasaan tidak senang ia berkata, tidak peduli aku betul keluarganya atau bukan, kau tidak perlu cari tahu. Sekarang aku hendak tanya padamu, bagaimana kau hendak perlakukan aku mendengar kata-katamu, seolah-olah kau menyangkal bahwa dirimu tidak ada hubungan dengannya, dengan sebetulnya, pada berapa tahun? Berselang dia pernah menceritakan padaku tentang kisah yang menyangkut diri kalian. Meskipun kau bukan anaknya sendiri, tetapi bagaimanapun juga adalah anak dari seorang ibu yang pernah menjadi istrinya. Hubungan ini sangat erat, kau jangan pikir untuk melepaskan diri Ho Hei Hang sejak mengetahui riwayat dirinya sendiri, paling takut bila ada orang mengungkap rahasia yang menyedihkan itu. Dia adalah orang yang tinggi hati baginya asal-usul dirinya yang mengandung riwayat menyedihkan itu merupakan suatu pandangan sulit untuk dibicarakan. Sungguh tak diduganya gadis itu telah mengatakan dengan terus terang. Apa mau, orang tersebut justru seorang perempuan yang menjadi kekasihnya sendiri. Dalam kedudukannya, ia tak dapat mengandalkan peranannya sendiri, maka lalu berkata dengan suara keras, kau benar-benar pandai bicara, aku tidak bisa bicara apa-apa. Kau hendak terbuat apa terhadapku, terserah sesukamu sendiri, aku tidak akan menolak wajahnya telah berubah demikian menakutkan, kulit mukanya berkerenyuk berkali-kali suatu tanda hatinya telah disakiti oleh gadis itu. Ia berkata pula, dengan terus terang, aku telah mengetahui bahwa dalam hal ini aku akan mati, aku dari perjalanan Tian San Pai jauhnya di sebelah utara, sengaja datang kemari, maksudku hanya untuk bertemu muka denganmu sebagai penghabisan kalinya, tak kuduga dengan kera demikian kau perlakukan diriku. Ia lalu memejamkan matanya, dengan tenang duduk di atas kursinya, seolah-olah menyerahkan nasibnya di tangan gadis itu. Gadis itu hatinya mendadak bimbang, ia bertanya, benarkah malam ini kau mau mati perasaan Ho Hei Hang yang sudah terjadi perubahan besar, sebetulnya hendak memberi keterangan, tetapi mengingat sikap dingin gadis pujaannya itu, ia urungkan maksudnya, hanya mengeluarkan suara dari haidung sebagai jawaban. Kau tidak mau menjawab juga tidak apa dua, tetapi kedatanganmu ke selatan yang sengaja hendak menengok aku adalah bohong, aku sudah mengerti kau tidak perlu membohongi. Aku mendengar perkataan itu, Ho Hei Hang mendadak membuka matanya dan berkata, aku selamanya tidak pernah membohong, kau jangan demikian menghina aku. Aku telah menyaksikan dengan Matu sendiri, kau berjalan bersama-sama dengan Nona berbaju ungu, kalian berdua nampaknya sangat intim sekali, tapi sekarang setelah kau bertemu dengan aku, kau sebaliknya mengatakan sengaja datang untuk menengok aku. Apakah ini bukannya bohong semua? Sehabis berkata demikian gadis itu mendadak merasa bahwa perkataannya terlalu kasar dan belak-belakan, ia hendak menarik kembali tetapi tidak keburu, mukanya merah seketika, buru-buru menundukkan kepalanya. Ho Hei Hang seorang yang pintar, dia segera dapat merasakan dari sikap dan kata-kata gadis itu dapat merabah sedikit isi hati gadis pujaannya, ia berpikir, perkataannya itu jelas menunjukkan hatinya teidak senang tampaknya, marah karena melihat aku jalan bersama-sama dengan gadis berbaju ungu. Kalau begitu, apakah ia ada maksud terhadapku oleh karena itu pula, ia telah mendapat kepastian bahwa segala gerak geriknya dengan gadis berbaju ungu, sudah diketahui semua olehnya. Ia coba menenangkan pikiran kembali, ia merasa bahwa selama berada di selatan ia tidak menunjukkan hubungan yang terlalu mesra dengan gadis berbaju ungu, maka lalu berkata, nona berbaju ungu yang kau katakan tadi adalah adik perempuan sepupuku. Ia ikut ke selatan juga ingin melihat kau, sebab aku sering menceritakan dirimu di hadapannya. Gadis itu tercengang, ia bertanya, apakah kamu terhadapnya? Aku pernah menceritakan kepadanya bahwa beberapa kali aku mengalami bakal kematian, tetapi karena munculnya kau, akhirnya aku terhindar dari bahaya. Ia sangat mengagumi kepandaya ilmu silatmu, maka menyatakan hendak berkenalan denganmu aku dengan dia sama-sama seorang werenita. Apa yang perlu dilihat? Mulut gadis itu meskipun berkata demikian, tetapi nada suaranya sudah banyak berubah, jelas bahwa ia merasa girang mendapat pujian Ho He Hong. Dengan terus terang terhadap kakek penjinak Garuda, selama ini aku tidak senang, orang itu terlalu mengagulkan kepandayan sendiri, sikapnya terlalu sombong, seolah-olah di dalam dunia yang luas ini, hanya dia sendiri yang terkuat. Terutama ketika dari mulutmu aku mengetahui segala dosanya di masa yang lampau, aku benar-benar hendak menguji kepandayanya. Matu Ho He Hong menengok keluar, melihat matahari yang sudah mulai silam, ia menghala napas panjang. Gadis kaki telanjang itu tiba-tiba merasakan kedukaan pemuda itu yang agaknya benar-benar telah dirundung nasib malang, ia sebetulnya ingin berkata, kepandayanmu selisih jauh dengan kepandayan kakek penjinak Garuda, sama sekali bukan tandingannya, tapi sebelum dikeluarkan, ucapan itu ditelannya kembali. Ia seperti mendapat perasaan bahwa pemuda itu bersifat teinggi hati, maka ketika ia melihat keadaan yang menyedihkan itu, hatinya lantaes lemah. Ia berpikir sejenak, akhirnya berkata, kau tak dikata tengah malam tentu akan binasa, aku merasa geliji kalau benar bahwa mati hidupnya seseorang bisa diketawi lebih dahulu, maka manusia di dalam dunia ini setiap saat akan merasa risau, kau salah, aku bukannya dapat mengetahui lebih dahulu tentang kematianku, melainkan disebabkan diriku terkena pukulan kekuatan tenaga dalam yang sangat ampuh, jiwaku hanya terbatas tinggal tiga hari, maka aku buru-buru dari utara melakukan perjalanan kemari dalam perjalanan aku sudah menggunakan waktu dua hari, maka aku tahu bahwa malam ini aku pasti mati. Gadis itu mengerutkan alisnya dan bertanya, apa namanya ilmu kekuatan tenaga dalam itu namanya San Hoa Tok Ching, ilmu kekuatan tenaga dalam yang dipelajari oleh seorang tokoh terkuat rimba hijau daerah utara, Casey Kim Kong terhadap ilmu pukulan itu aku sendiri masih belum jelas, aku hanya merasa bahwa keadaan diriku tetap seperti biasa, sedikit pun tidak ada perasaan terluka, tapi aku dengar orang kata bahwa orang yang terkena pukulan ilmu itu, dalam waktu tiga hari pasti beinasa. Coba kau pikir aneh atau tidak aku belum pernah dengar nama itu, mungkin juga mempunyai pengaruh demikian dasyat berkata gadis itu sambil menggelengkan kepala, kemudian bertanya kepada seorang wanita pertengahan umurnya yang berada di sisinya, Ibu, kita harus bertindak bagaimana terhadap musuh kita ini aku percaya dia tidak puas terhadap sepak terjangkakek penjinak Garuda, dari sifat dan bahasanya aku sudah melihat bahwa dia ada seorang pemuda yang putih bersih dan besar harapannya di kemudian hari, apalagi ia kata jiwanya dalam keadaan bahaya, pasti ada banyak tugas penting yang akan dilakukannya. Menurut pikiranku, tidak perlu mempersulit dia lagi. Dalam permusuhan kita itu dia bukanlah pelaku utama, maka bebaskan saja dia tetapi, dia adalah keluarga kakek penjinak Garuda berkata gadis itu. Jika launaga menurunkan sembilan anak, sifatnya masing-masing berlainan, meskipun dia keluarga kakek penjinak Garuda, belum tentu sifatnya boleh disemaratakan. Jika kita rasa masih perlu memberi ampun, ampunilah dia kata ibunya. Gadis itu lalu berkata pada orang-orangnya, Limpiu. Ong Kui lepaskan dia Limpiu segera melepaskan tangannya yang memegangi tangan Ho Hei Hang tetapi tidak demikian dengan Ong Kui. Orang Si Ong ini jarinya menotok jalan darah Ho Ai Hiat di tubuh Ho Hei Hang kemudian berkata dengan gemas, Aku protes, coba pikir bagaimana menyedihkan kematian Tiat Pangcu, masa dengan enak kita perlakukan musuh Ho Hei Hang hanya merasakan hatinya seperti hendak meloncat keluar, darahnya segera menggolak dan matanya berkunang-kunang, jikalau bukan karena latihan kekuatan tenaga dalamnya yang sudah sempurna, barangkali ia sudah rubuh. Ia menahan rasa sakit dalam badannya berkata sambil tertawa nyaring, Kalau kau tidak sudi melepaskan diriku, berbuatlah menurut sesuka hatimu, jikalau aku Ho Hei Hang sampai mengerutkan alis, bukanlah seorang gagah. Dengan alis berdiri, Ong Kui menyerang dada Ho Hei Hang dengan tinjunya. Serangan itu cukup berat, bagi orang biasa pasti akan rubuh binasa. Tetapi Ho Hei Hang tetap tidak berubah, malah ia berkata dengan suara nyaring, Dalam perjalanan ke selatan kali ini, dapat bertemu muka denganmu, aku sudah rasa puas, meskipun aku mati juga tidak penasaran selama bicara itu matanya terus ditujukan keluar memandang matahari yang sudah tenggelam ke barat, di waktu bicara ujung bibirnya banyak mengalirkan darah. Gadis itu terkejut, ia berkata kepada orangnya, Ong Kui, apakah sudah gila? Lekas lepaskan tangannya Ong Kui seolah-olah tidak mendengar, tinjunya kembali memukul dada Ho Hei Hang sementara mulutnya menjawab, jika tidak pukul anaknya, orang tuanya tidak akan keluar. Hajaran ini anggaplah sebagai tamparan bagi muka kakek penjinak Garuda wanita pertengahan umur menghela nafas pelahan-lahan dan berkata, anak, kau seharusnya juga memaafkan pada mereka, sudah beberapa puluh tahun menahan sabar, dendam sakit hatinya begitu meluap, pantas kalau dia tidak mendengar perintahmu setelah mendengar perkataan ibunya, gadis itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sementara itu Ong Kui terus menghajar Ho Hei Hang dengan tangan dan kakinya hingga pemuda itu beberapa kali dalam keadaan pingsan. Setelah diguyur air dinin baru sadar lagi. Walaupun di hatinya sangat marah dan beberapa kali hendak berontak, tapi akhirnya ia bersabar sambil menggertak gigi. Tak lama kemudian Ong Kui telah merasa puas, baru melepaskannya. Ia tidak tahu bahwa pemuda itu adalah seorang laki-laki yang bersifat jantan. Betapapun dihajar demikian rupa, sedikit pun tidak merintih atau minta ampun. Ho Hei Hang perlahan-lahan menyusut dah yang mengalir di bibirnya, kemudian bangkit dari tempat duduknya dan berkata, Dengan memandang matamu, sebelum ajaku tiba, aku sudah dihajar oleh orang-orangmu tanpa melawan, ia sebetulnya hendak minta obat Liu Yan Hiang, tetapi melihat suasana demikian buruk, ia tahu bahwa permintaannya itu pasti akan dipandang rendah oleh orang lain, maka dengan badannya yang terluka, perlahan-lahan berjalanlah ia keluar. Pada saat itu, semua harapannya telah padam, hatinya sudah mati. Maka ia hanya ingin mencari suatu tempat yang sunyi sebagai tempat untuk mengubur dirinya sendiri. Tetapi, baru saja ia melangkai pintu, tiba-tiba ia ingat bahwa gadis berbaju ungu masih berada di tangan musuh, maka buru-buru ia balik kembali, menurunkan pedangnya dan diletakkan di atas meja, kemudian berkata, Aku ada sedikit permintaan, masih mengharap Kasuka menolong, Katakanlah, kata gadis itu. Tadi aku dengar kata Bibi, bahwa Bibi bekerja pada Bengcu Rimba Hijau, apakah itu betul? Apa perlunya kau menanyakan itu? Balas menanya gadis itu dengan perasaan tei tak mengerti. Adik perempuan sepupuku ini, ialah nona berbaju ungu yang pernah kau lihat, belum lama berselang telah ditawan oleh tiga anak buah Bengcu. Aku pikir hendak minta pertolongan Bibi, untuk minta kepada Bengcu supaya dibebaskan. Sudahkah kau menerima permintaanku ini? Oleh karena jiwaku dalam keadaan bahaya, mungkin sekali aku tidak sanggup melakukan sendiri pekerjaan itu, maka mohon pertolonganmu. Pedang ini anggaplah sebagai barang terima kasihku, aku tidak tahu bagaimana pikiranmu bagaimana seandainya Bengcu. Tidak. Mau membebaskan? Ho Hei Hang tercengang, pikirnya, itu memang suatu persoalan sulit, apabila Leong Cheng Hou Sye tidak menerima permintaannya, bukankah ini berarti bahwa gadis itu telah kucelakakan sendiri? Ia berpikir sejenak, akhirnya berkata, kalau begitu aku minta tolong kau bawa aku kepada Bengcu sendiri, aku akan minta sendiri kepadanya, Bengcu besar kepala, mungkin dia tidak mau menjumpaimu. Apakah ia mengandalkan kedudukannya? Tidak sudi menemui seorang yang tidak bernama kalau kau hendak anggap demikian, aku terpaksa menjawabnya. Ho Hei Hang mendadak tertawa terbahak-bahak dan berkata, Nona, asal kasu dibawa aku pergi kepadanya, Bengcu pasti akan keluar menyambut aku sendiri, jikalau kau percaya, aku perlihatkan padamu sebuah barang. Ia lalu mengeluarkan sepotong emas yang terukir lukisan gambar naga lalu diberikan kepada gadis itu dan berkata, emas ini merupakan lambang kepercayaan kedudukan Bengcu Rimba Hijau daerah Utara. Aku percaya Liyong Cheng Hou Xie setelah melihat benda ini, pasti akan terkejut gadis itu terperanjat. Ia lalu bertanya, kau pemiliknya benda emas ini benar? Aku adalah Bengcu Rimba Hijau daerah Utara. Ketika ucapan itu keluar dari mulut Ho Hei Hang yang ada di situ, mengunjuk sikap terkejut dan terheran-heran, Ong Kui yang tadi pernah menghajar dirinya. Mendadak menghampiri dan berkata dengan suara gusar. Bocah, kau mengacau belu, Ho Hei Hang dapat menduga bahwa orang itu di luarnya saja nampak galak, tetapi sebetulnya dalam hatinya merasa jerih. Maka, lantas menjawab, Ong Kui, aku telah mandah kau hajar T. Ampa melawan, semua ini karena semalam aku pandang muka nonamu ini. Jikalau kau anggap aku seorang yang mudah kau perhina, maka anggapanmu itu salah besar. Ong Kui terkejut, ia mundur beberapa langkah, tidak berani memandangnya lagi. Ho Hei Hang menyimpan lagi pelat temasnya, lalu berkata, Nona aku harap Kasudi menerima permintaanku yang terakhir ini. Gadis itu sejenak nampak ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Golongan Rimba Hijau daerah Selatan dan Utara selamanya tidak akur, kau berdua telah bersua ke muka, pasti timbul percepcokan Liyong Cheng Housie adalah penolong ibuku, aku tidak mengharapkah sampai berbuat demikian terhadapnya, maksudku hanya minta orang saja, asal ia tidak berlaku keterlaluan, sudah tentu aku tidak akan berbuat apa-apa kepadanya. Hal ini harap kau jangan khawatir, melihat sikapnya yang sungguh-sungguh gadis itu merasa tidak enak menolak lagi, ia lalu bangkit berdiri setelah meninggalkan pesan beberapa patah kata kepada orang-orangnya, lantas berjalan keluar bersama Ho Hei Hong. Ho Hei Hong membuka tambatan kudanya, dengan membuka kudanya itu jalan menuju ke jalan raya. Ia jarang sekali berada berduaan dan gadis itu, maka dalam hatinya sebetulnya banyak perkataan hendak dikatakan, tetapi tidak teahu bagaimana harus mulai. Sedangkan gadis itu juga tidak berani berpandangan metu dengan Ho Hei Hong, selama hidupnya ia sering dengan pandangan metu yang dingin membuat musuh-musuhnya berdebaran hatinya. Untuk pertama kali ini ia menyerah terhadap seorang laki-laki dalam hatinya lalu memikirkan persoalan ini, tetapi ia tidak mengerti apa sebabnya. Mengapa ia selalu takut berpandangan metu dengan pemuda itu? Bahkan setiap kali berhadapan dengan pemuda itu hatinya selalu bergebar. Diam-diam ia merasa sayang akan hari depan pemuda itu, jago muda yang sudah mulai menanjak nasibnya itu, sebetulnya mempunyai hari depan yang cerah, tetapi sayang usia jiwanya begitu pendek, sehingga tidak dapat memperkembangkan kepandainya. Dalam perjalanan itu Ho Hei Hong akhirnya menemukan bahan percakapan, ia lalu bertanya. Kau anggap kakek penjinak Garuda itu bagaimana orangnya sombong tidak kenal aturan, menganggap dirinya sendiri terlalu tinggi, kurang sopan dan tidak teahu malu, ia suka berbuat menurut perasaan sendiri, tidak memikirkan akibatnya Ho Hei Hong merasa heran gadis itu menggunakan istilah kurang sopan dan tidak tahu malu, untuk menggambarkan pribadi kakek penjinak Garuda. Bagi orang tua yang sifatnya berangasan itu, menggunakan kata-kata sombong tak tahu aturan, terlalu pandang diri sendiri terlalu tinggi dan suka berbuat menurut sesuka hatinya untuk menggambarkan sifatnya memang paling tepat, tapi kalau dianggap ia sebagai seorang yang kurang sopan dan tak tahu malu, sesungguhnya agak aneh. Sebagai seorang pintar, Ho Hei Hong tahu bahwa gadis itu menggunakan istilah yang sebetulnya sesuai untuk melukiskan sifat pemuda Bangor, untuk menggambarkan sifat kakek penjinak Garuda, pastilah ada sebabnya, ia lalu berkata, bolahkan Nona mengungkap sedikit perbuatan-perbuatan tua bangka itu, yang Nona anggap kurang sopan dan tak tahu malu. Muka gadis itu mendadak merah membarah, kemudian ia balas menanya, mengapa hanya soal ini yang kau tanyakan? Sebab aku anggap tua bangku itu meskipun tinggi hati dan tak kenal aturan, tetapi bukanlah seorang yang kurang sopan dan tak tahu malu, maka aku heran mendengar pernyataanmu tadi, bolahkah kau ungkapkan sedikit kelakuannya yang kau anggap tidak tahu malu itu kau belum kenal begitu dalam terhadap pribadinya, maka kau bisa mengatakan demikian, sebetulnya di dalam mataku, dia seorang yang martabatnya sangat rendah. Setelah pada suatu hari dia, dia berulang kali dia mengucapkan dia tapi tak dapat melanjutkan, sedang pipinya yang merah nampak semakin merah. Sikap itu banyak menimbulkan tanda tanya bagi Ho Hei Hong, maka ia berkata lagi, Nona, sekali-kali jangan anggap aku sebagai orang luar, ceritakanlah terus terang jikalau ada urusan yang sifatnya rahasia, aku nanti akan merahasiakan untuk meyakinkan gadis itu, ia menambahkan, atau kau boleh anggap aku sebagai patung sebab tidak lama lagi T.O.K.H. akan meninggalkan dunia ini. Gadis itu berusaha menahan perasaannya, akhirnya meluncurkan kata-kata yang mengejutkan, pada suatu hari ia telah minta aku untuk dijadikan istrinya, Ho Hei Hong terkejut, ia bertanya dengan alis berdiri, benarkah ia berbuat demikian? Gadis itu menundukan kepala, ia teak menjawab. Ho Hei Hong mendadak merasa bahwa pertanyaan itu agak kelebihan, sebab gadis itu tak bisa berbohong padanya, dan juga tiada perlunya untuk berbohong. Entah apa sebabnya setelah mendengar penuturan itu, Ho Hei Hong mendadak timbul perasaan cemburu. Meskipun ia tahu tapi ia masih pura-pura menanya. Akhirnya kau terima atau tidak mendengar pertanyaan itu? Gadis itu agaknya terkejut, ia balas menanya, apakah kau anggap aku bisa menerima Ho Hei Hong lantas bungkam? Ia sendiri juga tidak mengerti mengapa mendadak timbul perasaan cemburu-nya. Meskipun ia tahu benar bahwa gadis itu tidak mungkin cinta pada seorang laki-laki tua yang usianya beberapa kali lipat dari usianya sendiri, tetapi bagaimanapun juga perasaan cemburu-nya tetap timbul dalam hatinya. Mengingat kelakuan sendiri, ia merasa geliha hingga tertawa sendiri. Gadis itu angkat muka, tiba-tiba berkata dengan perasaan teidak senang. Mengapa kau ketawa mana aku tertawa Ho Hei Hong balas menanya dengan hati terkejut? Apa kau merasa senang karena aku dihina oleh kakek penjinak Garuda? Aku sedikit pun tidak ada itu maksud. Harap kau jangan salah paham saat itu mendadak. Ia dapat lihat di mata gadis itu mengembang air mata. Jangan-jangan, ia terkejut dan kemudian bertanya, kau marah gadis itu berjalan cepat-cepat, meninggalkan dirinya sebab saat itu hatinya merasa pepet. Ia ingin mencari suatu tempat yang sunyi, supaya bisa menangis sepuas-puasnya. Ho Hei Hong tahu bahwa gadis itu mempunyai sifat rangkap, jikalau selagi baik, bisa berlaku demikian baik sekali, tetapi kalau sedang keluar jahatnya, mukanya begitu asin laksana salju, sehingga orang tidak berani memandangnya. Ia dapat menyelami perasaannya pada waktu itu, maka buru-buru berkata, sayang, dalam hidupku ini sudah tidak ada kesempatan untuk mengadu kekuatannya dengannya. Sehabis berkata demikian, ia menghela nafas panjang, kemudian alihkan pembicaraannya ke soal lain, hanya seorang jahat yang dapat balasan jahat, musuh besarnya, Ingsiu ini sudah muncul di daerah utara, aku percaya tidak lama lagi dia pasti bisa mencari padanya. Untuk membuat perhitungan, kau tunggu saja tanggal mainnya tanpa menunggu pertanyaan gadis itu, ia telah menceritakan semua perihal permusuhan antara Ingsiu dengan si kakek penjinak Garuda. Ia juga menceritakan bahwa kepandayan ilmu silat Ingsiu tidak di bawah kakek penjinak Garuda, kekuatan dua orang tua sangat berimbang, kalau pertempuran itu terjadi, dua-duanya pasti hancur. Mendengar penuturan itu, gadis itu baru merasa lega hatinya. Tetapi, perasaan menundukkan kepala sendiri. Girangnya lenyap ia lalu untuk memikirkan urusannya. Ho Hei Hang merasa heran, beberapa kali ia hendak menanya, tetapi akhirnya batalkan. Tibalah mereka di jalan raya. Jalan raya yang tidak seberapa luas itu justru merupakan tempat yang paling ramai di kota itu, banyak orang berlalu lalang dan suara hiruk pikuk. Dua tepi jalan terdapat banyak pedagang yang menawarkan dagangannya masing-masing. Waktu itu, hari sudah menjelang senja, sudah waktunya bagi pedagang untuk pulang, pedagang-pedagang yang belum habis menjual barang dagangannya ramai berkauk-kauk menawarkan dagangannya dengan harga rendah, supaya lekas terjual habis. Gadis kaki telanjang mengeluarkan sepotong kain sutra, selagi hendak menatap motifnya di belakangnya tiba-tiba terdengar orang memanggil, Shin Him. Shin Him mendengar panggilan itu, wajah gadis itu pucat seketika. Ho Hei Hang yang belum pernah menyaksikan gadis itu demikian ketakutan, diam-diam ia merasa heran. Ia menoleh, di belakangnya tampak seorang lelaki bermuka merah sedang menghampiri dengan langkah lebar. Orang lelaki TUA bermuka merah itu adalah orang dari kampung setan. Ho Hei Hang dapat mengambil tindakan dengan cepat, dan tangannya mengeluarkan hembusan angin hebat sekali, menyapu barang-barang dagangan yang terdapat di pinggir jalan, sehingga pada berterbangan dan keadaan lantas menjadi keruh. Ada yang berebut barang dagangan, ada juga yang lari terbirik-birik, ada yang baku tuduh, ada juga yang terpelanting atau terhuyung-huyung. Yang sial adalah para pedagang yang belum habis dagangannya, terus menjerit-jerit tidak terhentinya. Tetapi Ho Hei Hang lantas melemparkan sepotong wang perak, untuk menutup kerugian mereka. Ia menggunakan kesempatan selagi keadaan keruh menarik tangan gadis kaki telanjang dan lari jauh. Ia sengaja lari, berputar-putaran, menyusup di antara orang banyak hingga sebentar saja sudah tidak kelihatan matlah hidungnya. Gadis kaki telanjang masih belum hilang rasa kagetnya dengan napas tersengal-sengal. Ia berkata, Orang tua bermuka merah itu adalah pembantu kakek penjinak burung Garuda yang paling diandalkan kesaktiannya masih jauh di atasku, maka aku tidak berani melawan dia, satu-satunya jalan ialah kabur Ho Hei Hang sedikit pun tidak nampak tegang. Ia berkata, Ia panggil kau Ciu Khaim, apakah itu namamu yang sebenarnya iya nama itu kakek penjinak Garuda yang memberikan, sudah lama aku tidak ingin menggunakan lagi apakah aku ada itu kehormatan untuk memberikan nama baru untukmu kau benar-benar aneh, sudah dekat ajalmu, masih mempunyai weh aktu untuk berkelakar Ho Hei Hang tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, Manusia sejak dahulu kala tidak terhindar dari kematian, mengapa harus takut mati? Bedanya ialah di waktu mati orang itu merasa gembira atau tidak, dengan care bagaimana pada setelah mati kau baru merasa gembira ini, Ho Hei Hang ragu-ragu, untuk sementara aku tidak bisa memberitahuku padamu, tunggu kalau aku sudah akan mati, saat itu kau nanti akan mengerti sendiri, kau tidak mau mengatakan, aku juga mengerti. Jantung Ho Hei Hang berdebar, ia bertanya dengan heran, kau mengerti apa perlu aku menjelaskan. Agar nona baju ungu itu datang, kau tentu gembira betul bukan? Bersambung jelit 23.